Intro Unit reskrim polsek pademangan Unggap kasus penipuan online Melalui akun media sosial Instagram Berkedok, jual beli Dalam aksinya Pelaku meretas akun Instagram milik orang lain Untuk melakukan tindak kejahatan Penipuan berkedok, jual beli Kapolsek pademangan kompol Happy Saputra menjelaskan Terungkapnya kasus ini Bermula dari adanya laporan Di Polsek Pondok Aren, Tanggerang Selatan Tentang penipuan online Baik-baik pengatangan semua Pada sore hari ini Kami dari Polsek pademangan Bersama juga dari senior kami Dari Ditsiber Mabes 4E Kami sore hari ini Ingin Melakukan rilis terkait Upaya quick response Dari Kerjasama Polsek pademangan dengan Polsek Pondok Aren Dan juga Asistensi dari Direktur Cyber Mabes Polri Jadi quick response ini Adalah tindakan awal Kami membantu Laporan yang Ada di Polsek Pondok Aren Terkait LP Tentang R J Dan Sementara Mereka ini Berperan sebagai penampung Jadi Modus yang dilakukan penipuan online itu Adalah Menggunakan Akun Instagram Kemudian Di akun Instagram itu Pelaku Setelah Ada laporan polisi tersebut Kami koordinasi dengan Proses Pondok Aren Dan juga asistensi dari Ditsiber Mabes Polri Kami Berusaha melakukan Tindakan awal Yaitu kami Sesuai petunjuk Yang ada di Modus yang digunakan Dari Instagram tersebut Jadi dia Pelaku Memberikan Informasi Menjual Iphone Dengan harga yang cukup Tidak wajar Dan Dari hasil ini Kemudian korban terpancing Makanya dari sini Kemudian korban berusaha untuk Membayar Dan kemudian ada nomor rekening yang Sudah ditunjukkan di sini Di hack Jadi Awal mulanya Memang Akun ini Di hack dulu Akun ini di hack oleh Pelaku Nah Dari Laporan polisi tersebut Kemudian Mosek Kodemangan Pada Pukul sekiran Pukul 1 Sampai jam 2 pagi Kami mengamankan Dari hasil Data-data yang Diberikan ke kami Kami mengamankan Beberapa orang Ada 3 orang Dan mereka memang Sementara Masih berstatus Saksi Karena mereka Disini perangnya Yaitu membuat Rekening Jadi Jual beli rekening Mereka ini Dimingi-mingi duit Untuk membuka rekening Kemudian rekeningnya itu Dikasih ke Dari awal Pertama Yaitu adalah R Jadi R ini adalah Diberikan uang Sebesar 900 ribu Untuk membuat rekening Kemudian R menyerahkan Kepada J Untuk Dapat uang juga J dari D Nah dari D ini kemudian Mengembab Kami juga menghimbau Memberikan himbawan Agar masyarakat Lebih hati-hati Dalam Bermedia sosial Jadi dari Hasil Upaya kami Kami mengamankan 5 Handphone Dan kemudian Beberapa buku tabungan Dan juga Rekapan-rekapan Nama-nama Masyarakat Yang Menjual rekening Atas nama Identitas Kepada Para pengapul ini Jadi itu saja Rakan-rakan Presidenis hari ini Adalah Upaya quick response Dan Himbawan